Ya, media Eropa heboh dengan aksi pelatih Argentina Lionel Scaloni pada laga Indonesia versus Argentina dimana pelatih Argentina itu terlihat marah-marah ketika lemparan maut Prata Marhan bikin kacau pertahanan timnas Indonesia Ya, apalagi lemparan maut Prata Marhan hampir menjadi gol namun refleks luar biasa dari keeper Argentina membuat gawang Emiliano Martinez tidak kebobolan Ya, aksi marah-marah Scaloni itu disorot media Eropa pasalnya pemain Argentina disebut kewalahan menghadapi Indonesia ya, media Eropa juga memuji pelatih Indonesia Sintayong menurut mereka, Sintayong pelatih hebat dan cerdas timnas Indonesia mampu menahan Argentina dan hanya kebobolan 2-0 saja padahal pada piala dunia saja sekelas timnas Kroasia harus kebobolan 3-0 tanpa balas Prata Marhan dipuji media Argentina Ya, media asal Argentina TNT Spot memuji aksi lemparan ke dalam Prata Marhan di laga Indonesia versus Argentina kemarin Dalam laga pipa mesde Juni 2023 itu media ternama Argentina itu menyebut bullback luar biasa dari Prata Marhan bikiri Indonesia ujar TNT Spot Argentina tak cuma itu, jurnalis ternama Argentina Daniel menyebut Prata Marhan adalah spesialis dalam mengambil lateral yang panjang mengamati bahwa satu-satunya hal yang mengkhawatirkan mereka adalah lemparan mereka yang mematikan ujar jurnalis tersebut ya, pemain yang diidolakan kaum Hawa ini luar biasa hingga disorot media ternama Argentina ya memang, masuknya Prata Marhan membuat permainan timnas Indonesia lebih hidup di sisi kiri namun, tentu hal yang paling dinanti dari aksi pemain Tokyo Perdi itu adalah teknik lemparan ke dalamnya Prata Marhan dikenal karena kemampuan luar biasanya melakukan lemparan ke dalam sebab lemparan Prata Marhan amat jauh dan terukur itulah yang membuat pelatih Argentina sampai gelisah lihat back timnas Argentina kucar kacir dibuatnya Generasi cerah pemain muda Indonesia di tangan Sintayong Ya, kemampuan timnas Indonesia khususnya pemain muda semakin matang di tangan pelatih asal Korea Selatan tersebut Ya, jika ada yang bertanya, apa hasil 4 tahun Sintayong melatih timnas? jawabannya adalah, Sintayong berhasil membangun pondasi yang kuat untuk berkiprah di kancah dunia Ya, apa yang dilakukan Sintayong butuh proses bayangkan saja, untuk membangun pondasi saja butuh 4 tahun ke depannya, ya seperti rumah, pondasi adalah tahapan awal selanjutnya, baru kita bisa membangun lantai dan dinding Ya, itulah ungkapan yang cocok disempatkan kepada Sintayong Ya, mungkin bukan sekarang bisa menikmatinya tapi beberapa tahun lagi kita semua akan merasakan itulah definisi membangun sebuah tim butuh proses yang panjang aset pemain timnas muda seperti Marcelino, Elkan Bagot beratama arahan hingga Asnawi akan menjadi tulang punggung di masa depan Ya, mereka terus dilatih secara fisik dan secara mental agar tidak goyah saat menghadapi tim-tim kuat selanjutnya Ya, sementara itu Indonesia masih memiliki 6 laga pipa MESDAY tahun ini Ya, enaknya lawan siapa? Apa Erik Thohir harus datangkan timnas Korea Selatan timnas Maroko timnas Brazil atau timnas Portugal Ya, nanti satu bulan lagi ada kejutan lagi sabar, kemarin kita sudah rapat ya Sampai jumpa di video selanjutnya